Perang Ahzab Perang lebih bahasanya begini ya artinya Tidak boleh satupun dari kalian Sholat asar kecuali nanti di Bani Quraidho Akhirnya sebagian besar sahabat Segera berjalan menuju ke sana Mendengar ucapan Nabi tadi Mereka semangat berjalan menuju Bani Quraidho Sebagian yang lain Tidak mampu Bercepat-cepat dalam Berjalan menuju Bani Quraidho Sehingga apa? Sehingga ketika datang waktu asar Masih ada kelompok umat Islam Yang masih di perjalanan Terjadilah Perdebatan Ayo kita sholat asar Udah datang waktu sholat asar Kata yang lain jangan Nabi udah bilang Tidak boleh sholat asar Sampai kita jalan Sampai kita jalan Sampai sana udah malam Waktu asarnya habis Nah ini kan perbedaan nih Akhirnya yang mau sholat ya sholat Yang gak sholat Enggak saya gak mau sholat Sampai-sampai sholat asarnya Di waktu isya Perjalanan sampai Bani Quraidho Itu udah isya Disampaikanlah hal ini Kepada Nabi Ya Rasulullah Ini tadi sebagian Maksa Untuk sholat asar Tapi sebagian lagi Maksa Bilang gak boleh Karena engkau telah mengatakan Tidak boleh sholat asar Kecuali di Bani Quraidho Dalam riwayat itu Nabi tidak menyalahkan Salah satu dari keduanya Tidak ada yang disalahkan oleh Nabi Karena Perbedaan Sujud pandang Yang satu Terlalu taat sama Nabi Sampai-sampai omongan Nabi Terlek harus dijalankan Yang satu Taat juga sama Nabi Mengatakan bahwa Waktu asar itu Sampai terbenamnya matahari Jadi dua-duanya sebenarnya Dalam keadaan taat Kepada Nabi Hanya sudut pandangnya Yang berbeda Lalu apakah ada yang disalahkan oleh Nabi Gak ada Gak ada Ternyata Nabi tidak Lam yu'an nif Ahadam Gak ada yang disalahkan oleh Rasulullah Intinya Bahwa ternyata Perbedaan itu Ijtihad itu Sudah ada dari zaman Nabi Jadi Apalagi sekarang 1400 tahun Setelah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Satu hal yang lumrah Menjadi perbedaan Tinggal tadi Bagaimana cara Menikapi perbedaan Jangan sampai Perbedaan itu menjadi Karena yang namanya Persatuan itu Bukan satu Kalau satu Ya satu Persatuan itu Dari beberapa Pemahaman Kemudian mereka Bergandengan tangan Ini namanya Persatuan Kesatuan Yang terdiri Dari beberapa Kelompok Itu namanya Persatuan Kalau kita pergi Ke Mekah Pergi ke Madinah Nanti insyaallah Semua yang hadir disini Segera diberikan rezeki yang halal Yang barakah Biar bisa ibadah Ke Mekah Dan Madinah Kita akan lihat tuh Ada yang Salatnya kayak begini Ya Ada yang Salatnya kayak begini Ada yang Salatnya kayak begini Tapi gak ada yang Salatnya kayak begini Gak ada Insyaallah gak Ini macam-macam Yang begini Gitu ya Yang tangannya Diluruskan Banyak Perbedaan semuanya Tapi semuanya Menghadap Kaabah yang sama Semuanya Menggunakan Kain ikhram yang sama Dalam beribadah Umrah dan haji Intinya Perbedaan itu Pasti Satu hal yang Pasti ada Perbedaan adalah Satu hal yang Pasti ada Taib Sebenarnya Kalau kita mau bahas Masalah persaudaraan Masalah menghormati Satu dengan yang lain Bukan hanya Sesama umat Islam Sayyidina Ali Mengatakan Al-Insan Ima akhun laka Fid din Au nazirun laka Fil khalq Manusia itu Antara dua Saudara seagama Atau Sesama Makhluk Tuhan Kira-kira Orang yang gak seagama Dengan kita Dia makhluk siapa Yang ciptakan dia Siapa Allah Tabaraka wa ta'ala Al-Insan Ima akhun laka Fid din Au nazirun laka Fil khalq Jadi Sampai-sampai Sekali waktu Salah seorang Sahabat Terlambat Solat Berjamaah di mesjid Ketika ditanya Kenapa terlambat Dia bilang Tadi waktu saya jalan Ada orang tua Yahudi Berjalan Dengan jalan Langkah yang lambat Lalu kemudian Saya gak mau Mendahului Satu hal yang Tidak sopan Itu pertama Yang kedua Saya ingin Bantu menjaga dia Takut ada apa-apa Udah tua Jalannya sulit Sampai kemudian Dia belok Ya Kemudian dia Menuju ke Arah tujuannya Baru saya Segera Menuju ke Masjid Jadi Sampai-sampai Menghormati Orang Yahudi Orang tua Yahudi Dia gak mau Dia gak apa-apa deh Ketinggalan Beberapa rokaat Yang penting Dia menjaga Adab dan akhlaknya Sesama manusia Kalau itu yang kita Lakukan kepada Sesama manusia Kepada orang yang Bukan seagama Dengan kita Lalu harus Lebih besar Rasa hormat kita Rasa ta'zim kita Kepada Saudara-saudara kita Yang seagama Dengan kita Itu harus Lebih besar Kalau seandainya Kepada yang Bukan seagama Kita wajib Menghormati Lalu bagaimana Dengan yang seagama Dengan kita Itulah Hasilnya Kalau kita gak Saling menghormati Kalau saling Gontok-gontokkan Satu dengan yang lain Hasilnya Tadhabari hukum Hilang Demi bawah kita Enak aja Itu sekarang Dengan entengnya Dengan gampangnya Dengan mudahnya Gak ada halangan Gak ada rintangan Itu zionisme Menjajah Saudara-saudara kita Di Palestina Karena gak ada Persatuan Antara umat Islam Ribut terus Satu dengan yang lain Kalau kita baca Berita politik Negara Arab Ini ribut Dengan Sesama negara Islam Ribut terus Urusan dunia Yang remeh-temeh Lupa Saudara-saudaranya Yang tertindas Yang terjajah Padahal Nabi sudah ingatkan Siapa orang yang Pada hari-harinya Tidak ada perhatian Kepada Perkara-perkara umat Islam Maka dia bukan Golongan umat Islam Assalamualaikum Gotoh dalam balik